Sekarang kita mau ke chef kita nih. Chef Jack, ready Chef Jack? Chef Jack? Chef Jack ready? Ya. Oke, silakan Bu Sarah. Silakan Bu Sarah untuk memandu. Chef Jack, silakan. Oke, silakan Chef Jack. Are you ready Chef Jack? Ya. Ya, oke. Ya, gimana Bu? Halo, halo. Sejarahnya putus-putus ya, Chef ya. Halo Chef. Silakan Chef Jack. Jadi Chef Jack, coba cerita mengenai, Chef Jack udah cerita mengenai basonya minggu lalu Bu Sarah ya. Basonya enak, sejarahnya bagaimana siap bisa menjadi seorang yang tersebut. Berserah aja, senar. Nah, sekarang yang kita pengen dengar, cara jualannya nih. Cara jualan apa yang sudah ditempu? Dan problem apa yang dirasakan oleh Chef? Nah, itu sinyalnya udah oke tuh. Jadi tadi kan Pak Anton tentang ikan. Ya, mau buka peluang besar untuk reseller. Pak Bagus juga bisa bekerjasama dengan Purna Baktinya. Chef, dengan basonya gimana Chef? Open resellernya, ada sistem apakah untuk jualan lebih luas lagi Chef? Di-unmute dulu Chef. Suaranya, tolong di-unmute Chef. Suaranya masih mute Chef. Suaranya, coba dibuka Chef. Dibuka dulu suaranya. Suara Chef dibuka. Suara Chef dibuka. Itu yang apa namanya yang sebelah bawah. Masih mute di handphonenya Chef. Di handphonenya itu di bawahnya. Di tulisan. Nah, ini oke Chef. Oke, oke. Silahkan Chef. Cerita sedikit mungkin di webinar sini tentang latar belakang ya. Latar belakang saya ya. Halo. Iya, gimana Chef? Latar belakangnya Chef. Pak Tito suaranya enggak kedengeran Pak Tito. Jadi gini, setelah mendengar dari Pak Anton tadi terus sama terakhir yang Bua Naga ya. Kami jauh dari sana. Nah, jadi awalnya saya membuka reseller ini yaitu tadi karena kepentok atau ilmu kepet dalam hal ini. Jadi awalnya saya ini adalah exciting product bagi beberapa restoran. Jadi ada sekitar 12 restoran yang minta exciting product ke saya. Misalnya bikin menu ayam ungkep, bikin bakso, bikin rendang, atau macam-macam seperti itu. Dalam perjalanannya setelah COVID, setelah COVID ini, jadi sekitar bulan Maret, Maret, April itu banyak restoran yang close. Banyak restoran yang close. Akhirnya beberapa SDM mereka yang tahu bahwa produk restoran mereka itu saya yang buat, kasak kusu di belakang. Sep, bikinin saya ayam ungkep dong. Sep, bikinin saya lili dong. Sep, bikinin saya nugget, bikinin saya ini. Akhirnya saya coba bikin untuk mereka menjadi reseller. Jadi memang saya nggak berangkat dari saya akan membuat produk itu, tapi dipicu dari permintaan dari teman-teman dekat. Jadi memang saya belum membuat sebuah PT atau CV seperti itu. Ini yang jalan. Nah, seiring dengan itu, perusahaan saya juga hampir sama dengan MKS tadi. Cuma MKS tadi yang bergerak di bidang ikan, tapi perusahaan saya awalnya itu bergerak di bidang trading, produk, exciting untuk beberapa restoran besar. Itu kita kirim misalnya kayak Kekil ke salah satu restoran yang banyak, yang terkenal itu saya bisa 2 ton sebulan. Itu untuk produk Kekil. Nah, karena kopi tadi itu kan semua bubar nih. perusahaan saya juga collab, karena kita awalnya adalah mensuplai itu. Akhirnya ya itu tadi. Saya membuat ini pribadi sebenarnya. Terus akhirnya saya juga sekaligus buka warung bakso kecil-kecilan. Nah, dari sini itu sebenarnya saat ini yang banyak mengambil reseller itu adalah dari teman-teman dekat tadi itu. Jadi, saya bikinin bakso yang kemarin pernah saya ceritain. Satu butirnya berat 12 gram, harganya tidak boleh lebih dari 1000 ya. Misalnya 600-700, oke masuk. Dan saya bikinkan marginnya pun, saya menghitungnya saya masih harga pertemanan. Belum saya hitung secara costing yang rumit-rumit seperti itu. Yes, pokoknya saya produksi, ada untung ya udahlah sekaligus bantu teman. Dan itu sekarang ini jalan. Seiring waktu ada beberapa investor yang mungkin setelah COVID ini saya akan bikin pabrik bakso. Itu di Kalimantan ada dua, satu di Singkawang sama di Samarenda. Karena sudah merasakan produk saya, Sep, nanti bikin ini ya. Nah, ini hanya angan-angan ke sana. Tapi tetap sampai saat ini saya menjalankan apa yang saya bangun dari awal tadi itu ke teman-teman. Nah, ke teman-teman pun, itu mereka terserah mau jual ayam ungkep berapa. Misalnya, ayam ungkep kami yang saya kasih itu sudah ada sambalnya. Misalnya, ayam ungkep bumbu rujak. Nah, di situ ayam sudah saya ungkep, terus saya vakum, terus ada sambal bumbu rujaknya di vakum di situ, atau sambal terasinya di situ. Tersantung permintaan mereka. Cuma saya kasih limit. Nih, kalau kamu minta misalnya sambal terasi, padahal saya enggak produksi sambal terasi, minimal kamu harus order ayam ungkep ini misalnya 50 ekor. Supaya ketika saya bikin sambal segini, saya ada untung gitu loh. Ada untung. Dan mereka terserah mau jual berapa. Contohnya aja ayam ungkep yang saya jual, misalnya nih, untuk ukuran 600 sampai 700, itu saya jual 50. Tapi begitu sampai di reseller, mereka jual 70, 75. Ya, ada yang 60. Ya, enggak apa-apa. Itu silahkan mereka. Dan branding pun mereka yang bikin, terserah. Misalnya, teman saya ayam ungkep Cik Yulia misalnya. Terus ada ayam ungkep Bang Kopar misalnya. Terserah, mereka mau bikin apa. Tapi produknya saya yang exciting, saya yang bikinin gitu. Dan tentunya, ini mereka yang sudah paham dengan apa yang pernah saya buat. Nah, ketika mereka misalnya, saya minta cariin ayam ungkep yang harganya segini, ya saya akan bikinin. Jadi, saya masih negonya ini masih nego pertemanan. Enggak sakut seperti perusahaan bahwa costing harus segini persen ini, segini, segini. Enggak. Yang penting saya jalan dulu, saya bisa bantu teman-teman saya yang tadinya di PHK bisa jualan lagi, saya bisa bantu mereka untuk mendapatkan. Dan ini, Alhamdulillah, sudah mulai jalan, walaupun belum... Seperti anak dulu, yang penting ini aja dulu jalan dulu, mereka juga ada kesibukan. Seperti itu. Oke, Chef. Chef Jack, masih dengar suara? Iya, iya. Oke. Masih ya, saya dengar. Ada kendala nggak, Chef, selama ini untuk memberikan reseller pada mereka? Ada, karena ini tadi saya tidak dibatasi dengan prosedur-prosedur bahwa saya harus minta KTP, rumah kamu di mana. Saya enggak, hanya perkenalan. Ada beberapa yang nggak bayar, ada. Ya, nggak apa-apa. Ya, mungkin itu jalan. Nggak apa-apa. Tapi suatu saat di dunia keluar ini sempit, wok. Bukan beramal, di dunia keluar ini sempit, orang-orang yang seperti itu, entah setahun, entah dua tahun, saat pasti ketemu. Kalau enggak, ada teman yang, lo itu di sana, itu di sana. Ntar malu sendiri, gitu loh. Karena saya sudah ngalamin itu sejak tahun 2000. Saya banyak ditipu kayak begitu, sering, tapi saya enggak, saya ikhlas aja lah. Karena, ya mungkin karena enggak, enggak eme-eman kali ya, cuma... Ini sih saya masih, saya itu, saya masalahkan, saya ini ngapain? Saya bergutat pada masalah-masalah yang sederhana, enggak perlu. Saya harus go head, go head, go head, gitu aja. Seperti itu. Luar biasa, Bu Sarah ya. Jadi, kita mendapatkan tiga narasumber yang... Jadi, kalau Bu Sarah misalnya mau exciting product, saya bikinin saya BP Asep, misalnya. Boleh, Siap? Mau saya? Iya, kan saya dulu. Siap-siap ya. Saya mau, tuh. Saya testing ya? Aduh, suaranya. Ada yang denger testing ya? Jadi, suaranya lagi terjebak. Jadi, menarik. Boleh, boleh. Semua yang pakai trial food semua, Pak. Yang pakai produk saya semua trial food, Pak. Saya jadi enggak beli kucing dalam ngarung, gitu. Liparannya. Bisa enggak ini sih bikin alat seperti itu, gitu. Bikin makanan seperti itu. Ini saya coba keluar tadi di dalam kurang sinyalnya jelek. Iya, Siap. Tapi, Siap di luar lebih nampak terang sih. Kayaknya wajahnya. Iya, terang tadi masih. Nah, ini udah di luar nih. Ini di warung kecil saya, Bu. Warung kecil. Di sini, produksi di sini juga. Jadi, kalau ada dari Bapak-Ibu yang minta exciting produk sama saya, entah itu ikan, entah itu unggas, atau sapi. Boleh. Dan saat ini, kami lagi bikin buntut. Aneka olahan buntut. Ada yang minta buntut rendang. Ada yang minta rawan buntut. Nah, itu minimal satu kilo diambil. Kalau Jabodetabek, dua kilo pun saya kirim, tapi ongkosnya dibebankan pada mereka. Jadi, saya enggak. Dua kilo boleh, hayuk. Silahkan, gitu. Ini yang lagi saya kembangin. Mungkin mau coba buntut, rawan buntut? Nah, bisa kita ini. Ya, nanti kita coba sama-sama sama Pak Tito, Mas Jodi, Pak Min. Kita coba. Jadi, kita tarik pesan aja. Boleh, boleh. Mau dong, Cep. Siap. Siap, Pak. Dikumpulin aja, Pak. Kalau Jakarta, ya, dua kilo kita bisa kirim lah. Tapi ongkos-ongkos ini sendiri, Pak, ya. Di tanggung. Saya bisa ngata, Dik. Pakso-nya, Pakso-nya. Pakso sudah jalan. Pakso, kalau mau trail produk, datang ke Jalan Mayor Oking, nomor 43, samping stasiun Bogor. Di situ kita buka setiap hari, ketuali hari Jumat. Jumat kita libur. Terima kasih, Cep.